selamat menikmati dan tidak ada kesalahan semua yang dilemparkan itu adalah satu fitnah daripada pihak pembangkang sahabat-sahabat semua jadi menarik untuk kita ikuti kenyataan daripada MAIS ini sebelum saya teruskan jangan lupa juga untuk terus support orang-orang channel dengan cara tekan butang subscribe like dan share mari kita ikuti pencerahan berkaitan dengan isu fitnah karena Menteri Komunikasi YB Fahmi dikatakan berceramah di masjid ini dia isu Fahmi didakwa berkempen di politik masjid selesai kata MAIS jadi apakah yang dinyatakan dan apakah sebenarnya yang berlaku selesai macam mana jadi isu komunikasi ya Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi Fazil yang didakwa berkempen dalam sebuah masjid dikundang rawang pada Julai lepas telah dianggap selesai menerusi siasatan yang dijalankan oleh MAIS yaitu Majlis Agama Islam Selangor pengurusi MAIS Tan Sri Abdul Haziz Muhammad Yusuf yang berkata siasatan pihaknya mendapati pengarah komunikasi Pakatan Harapan itu hanya menyatakan tentang isu semasa dan bukannya berkaitan isu politik katanya dia YB Fahmi menjawab soalan berkaitan dengan konser ya aksi biadab oleh vokalis kumpulan muzik The 1975 dan juga tindakan yang diambil untuk menamatkan konser berkenaan kerana telah melanggar syarat telah yang telah dipersetujui bersama dia tidak sebut politik dalam masjid ya pada pandangan saya isu ini selesai dia datang mau sholat dia cari masjid dan surau berdekatan kata MAIS jadi sebagai menteri dia jawablah dengan jelas soalan yang ditanya jemaah katanya kepada media selepas menyempurnakan program serahan jalur gemilang dan pelepasan konvoy ziarah merdeka MAIS di Sya'alam hari ini sebelum ini itulah di media sosial beberapa keping gambar Wabi Fahmi dengan dakwaan beliau berucap mengenai isu politik di ruang sholat utama Masjid Nurul Yakin Kampung Melayu Sri Kundang Rawang sementara itu Abdul Aziz berkata MAIS menerusi lembaga zakat selangor akan menyantuni dan membantu waris ala Yerham Saripudin Sari salah seorang mangsa nas terhempas pesawat yang telah terhempas di Leburaya Gutri berdekatan bandar Elmina di Sya'alam pada 17 Ogos lepas beliau berkata bantuan kecemasan semayal 500 telah diberikan oleh lembaga zakat selangor kepada balu mangsa Suriana Muda yang merupakan suri rumah pada 21 Ogos yang lalu semakan juga mendapati waris perlu menanggung dua orang anak yang masih bersekolah dan ada beberapa cadangan bantuan mau disampaikan tapi kita tengok pada kelayakan dahulu antaranya bantuan keuangan bulanan sewa rumah makanan dan juga persekolahan katanya Wada 17 Ogos 10 individu terkorban eliminasi itu termasuk pengurusi jawatan kuasa kerjaan tempatan perumahan alam sekitar dan juga teknologi hijau pahang Datu Sri Johari Harun mangsa yang mau terdiri daripada enam penumpang dan dua kru pesawat itu menangkala dua lagi merupakan orang awam masing-masing penunggang Piheling dan pemandu E-Heling yang menggunakan lobu raya berkenaan itu antara kenyataan juga yang turut dikatakan oleh Tansri Abdul Aziz namun yang isu yang pertama tadi adalah berkaitan dengan YB Fahmi yang dituduh difitnah oleh pihak pembangkang kononnya beliau berkempen politik di masjid akhirnya telah selesai dan melalui penyelesaian ini dan pencerahan ini sebenarnya tidak ada apa-apa yang menyalahi undang-undang sahabat-sahabat semua karena dalam apa yang dikatakan ataupun dalam siasatan menggambarkan bahwa sebenarnya Fahmi sebenarnya bukan berkempen secara politik tetapi apabila beliau ditanya berkaitan dengan soalan isu semasa YB Fahmi menjawab perkara itu dan bukannya berkempen seperti yang dituduh oleh pihak pembangkang pihak lebay-lebay walaun-walaun yang sengaja memviralkan gambar kononnya YB Fahmi menyalahguna kuasa kononnya YB Fahmi menggunakan masjid untuk berpolitik tapi akhirnya May sendiri pun telah membuat berjumpa untuk membuat atau bertanya secara bersemuka dengan YB Fahmi dan telah dijawab oleh YB Fahmi secara detail dan akhirnya semuanya telah terjelas secara terperinci bahwa ianya bukan isu politik yang dikatakannya melainkan isu semasa yang ditanya oleh Ali Jemaah yang hadir di surau pada ketika itu jadi jelas sahabat-sahabat semua beginilah ya sikap dan juga modus operandi yang dilakukan oleh walaun-walaun lebay-lebay ya penyokong-penyokong Perikatan Nasional yang begitu terdesak untuk mencari isu untuk menyemrahkan kemarahan kebencian menyemai kebencian kepada YBYB kepada kerajaan khususnya hanya untuk apa ya kerana saya percaya tujuan mereka adalah untuk politik semata-mata ya untuk membina persepsi kononnya walaupun kerajaan melarang tetapi mereka mengatakan ya pemimpin ataupun menteri sendiri melanggar saranan tersebut sedangkan hakikatnya sahabat semua daripada Mais ini ya bahwa sudah dijelaskan sudah disahkan tidak ada cerama politik seperti mana yang didakwah oleh pihak pembangkang di luar sana kalau kita lihat ya mereka sendiri pihak pembangkang lebay-lebay ini menggunakan ya kita boleh nampak mereka menggunakan masjid surau untuk menyemai kebencian mengajar ajaran yang sesat seperti mana yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin bahwa pati pas ini adalah pati yang menyesatkan seperti mana yang dikatakan oleh menteri besar Kelantan yang baru ya dia mengajar dia bercerama tapi boleh pula ya dia untuk memakihamun orang mengatakan ya mereka-mereka yang melawan ya melawan pati mereka itu dianggap melawan perjuangan Islam nah itu ya antara sepatunya yang disiasat oleh pihak berkuasa ya kenapa sehingga hari ini kita tidak melihat tindakan ya ataupun siasatan dijalankan nah so ya tidak boleh berat sebelah ya pihak kerajaan melakukan walaupun tidak sebenarnya seperti yang dituduh oleh pihak pembangkang mereka disiasat tapi berbeza pula dengan lebay-lebay ular mak-ular mak ustaz-ustaz daripada pihak pembangkang khususnya daripada patipas sahabat-sahabat semua bagaimana pandangan Anda adakah Anda bersetuju atau tidak dalam pandangan saya berkaitan dengan perkara ini Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhema jangan menjadi seperti walon-walontid lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya apabila memberikan komen penuh dengan hasutan kebencian dan juga fitna melampau sepertinya mereka tidak punya otak mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan jadi sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan takapun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa Melayu tubuh dada tanya selera sekiannya daripada Orang Dapat Channel saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya sekian bye-bye selamat menikmati selamat menikmati